Video ini tentang B-Steady XX2, kita akan review, ajarkan cara pakainya, perbandingan dengan versi XX1 dan juga sedikit perbandingan dengan B-Steady Pro 2024 agar teman-teman bisa ada gambaran apakah produk ini cocok untuk teman-teman. Dan seperti biasa di channel Gadoga, teman-teman akan menemukan beberapa hal yang tidak atau belum dibahas oleh reviewer lainnya. Pertama, apa sih fungsi gimbal stabilizer? Fungsi utamanya adalah biar hasil perekaman videonya itu stabil. Langsung saja dilihat perbandingan antara pakai gimbal dan tidak pakai gimbal. Kalau ponselnya sudah ada OIS atau Optical Image Stabilization, apakah tetap perlu pakai gimbal lagi? Kalau mau hasil videonya maksimal, tetap perlu pakai gimbal. Hasil videonya itu akan terlihat lebih halus. Selain itu, ponsel yang sudah menggunakan OIS, banyak juga yang dikombinasikan dengan EIS atau Electronic Image Stabilization. Dan hal ini akan membuat sudut penglihatan kamera menyempit. Seperti ini contohnya ponsel saya memiliki OIS, tapi ketika fitur stabilizationnya diaktifkan, luasan tangkapan kameranya itu menjadi menyempit. Jadi, kalau mau tangkapan kameranya tetap luas dan stabil di resolusi tertinggi, maka kita bisa matikan fitur stabilization di ponsel dan dikombinasikan dengan gimbal. Selain itu, kita bisa membuat beberapa efek sinematik yang tidak bisa atau sulit dilakukan tanpa menggunakan gimbal. Sebelum lanjut, mari kita unboxing sebentar saja. Berikut spesifikasinya bisa di-pause kalau mau baca. Kotaknya dari hardcover dengan tutup magnet. Isi paket ada kertas petunjuk bahasa Indonesia beserta kartu garansi resmi. Pouch untuk simpan gimbal. Kabel charger USB Type-A to Type-C. Free Mini Tripod. Dan terakhir gimbalnya. Punya saya adalah yang sudah dapat LED Fill Light. Saat beli, pastikan pilih variasi yang mana. Bedanya dengan yang versi pertama adalah bagian atas phone holder XS2 ada plat metal yang berguna untuk menempelkan lampu Fill Light. Yang di generasi pertama nggak ada, tapi kalau beli aksesoris Fill Light-nya, seingat saya juga dapat plat metal yang bisa ditempel. Jadi, untuk perbedaan soal ini menurut saya nggak terlalu signifikan. Perbedaan kedua, lampu LED di XS1 merupakan indikator baterai. Sedangkan di XS2 adalah indikator mode gimbal. Untuk melihat sisa baterai, kita pencet dan tahan tombol fungsi. Sedangkan perbedaan yang cukup signifikan adalah XS2 ada tambahan tombol mode di samping yang juga berfungsi sebagai tombol on-off. Kalau di XS1 tidak ada tombol mode, jadi lebih repot untuk berganti mode gimbal. Bahan gimbal dari plastik, tapi bagi saya ini nyaman digenggam. Kalau saya lihat yang warna silver, sepertinya bagian belakang itu ada bagian karetnya. Tapi punya saya yang warna hitam ini nggak ada karetnya, jadi plastik semua. Saya suka joystick model flat begini daripada yang model stick karena lebih nyaman digunakan. Kelebihan utama gimbal ini adalah ringan dan juga ringkas saat dilipat. Panjangnya itu nggak sampai sejengkal. Masih bisa dimasukkan ke dalam kantong. Walau ukuran kecil, tapi Bistady XS sudah support 3 aksis. Ini bisa jadi catatan karena beberapa gimbal ukuran mini itu ada yang hanya support 2 aksis saja. Berikut cara pasang handphone. Kalau belum terbiasa, bisa pasang mini tripodnya, lalu letakkan di bidang datar. Tapi kali ini saya nggak pakai tripod. Tegakkan sampai ke atas. Kunci engsel dengan cara putar ke arah kanan. Perhatikan posisi phone holder yang ada lubangnya itu posisi di bawah. Kita pasang handphonenya dengan posisi kamera di sebelah kiri. Kalau terbalik pasangnya, nanti kamera akan kena gagang gimbal. Letakkan HP di tengah dan usahakan stabil. Jangan ada yang lebih berat ke kiri atau ke kanan. Nggak perlu 100% seimbang kiri dan kanan. Yang penting jangan terlalu timpang. Karena kalau nggak seimbang, motor servo gimbal akan bekerja ekstra untuk menyeimbangkan. Dan ini akan bikin baterai gimbal lebih boros dan motor lebih cepat panas. Setelah kita atur di posisi horizontal, kita juga atur di posisi vertikal. Kalau kurang seimbang, kita geser phone holdernya. Anyway, titik keseimbangan berubah saat kita lepas atau pasang fill light. Jadi setelah lepas atau pasang, kita perlu seimbangkan gimbal agar kinerjanya maksimal. Setelah itu tekan dan tahan tombol power di samping untuk menyalakan. Kalau terasa motornya bergetar, itu berarti kurang seimbang. Kalau sangat nggak seimbang, ada sistem pengaman di mana gimbal akan otomatis mati untuk mencegah kerusakan motor seperti ini contohnya. Saya tahan secara paksa gimbalnya, dia akan auto shut off. Untuk melipat gimbal, setelah mematikan gimbal dan melepas handphone, kita buka kunci engsel dengan putar ke arah kiri. Putar phone holder ke arah kanan. Putar gagang gimbal ke kanan, lalu tinggal dilipat saja. Nanti kalau sudah terbiasa akan terasa natural kok. Berikut fungsi-fungsi tombol gimbal, bisa di-pause kalau butuh baca lebih lama. Salah satu kelebihan gimbal ini adalah bisa ubah mode portrait dan landscape dengan hanya sekali klik saja. Namun sebagai info, kalau pakai wide angle 120 derajat di mode portrait, gagang gimbal ini masih tertangkap. Jadi kita hanya bisa pakai lensa normal saat mode portrait. Untuk lampu LED-nya ini model magnet, jadi bisa dirubah hadap depan atau belakang, atau ditempel di mana pun saja selama bidang itu dari metal atau besi. Jadi praktis. Berikut tes kecerahan lampunya. Ada pilihan warna cool, warm, atau kombinasi keduanya yang paling terlihat natural. Kita bisa atur tingkat kecerahan sampai 10 level. Cahayanya ini sangat terang jika dibandingkan dengan ukurannya yang kecil. Ada 4 mode gimbal yang bisa dirubah dengan menekan tombol mode 1 kali untuk berpindah antar mode. Yang pertama adalah PTF, Pan and Tilt Following. Kamera akan ikut putaran kiri dan kanan termasuk gerakan tilt. Tapi untuk gerakan roll, tetap terkunci. Yang kedua adalah PF atau Pan Following. Jadi kamera akan ikut putaran kiri dan kanan, tetapi gerakan tilt dan roll akan terkunci. Yang ketiga model L atau Locked. Semua gerakan pan, tilt, dan roll terkunci. Dan untuk mengarahkan kamera perlu pakai joystick. Dan yang terakhir adalah model POV atau All Following. Kamera akan mengikuti semua gerakan kita baik pan, tilt, maupun roll. Apakah gimbal ini bisa digunakan tanpa aplikasi? Tentu saja bisa banget. Pada dasarnya semua fungsi gimbal bisa digunakan tanpa terkoneksi ke aplikasi apapun. Tapi kalau teman-teman mau dapatkan fitur tambahan lainnya, bisa install aplikasi Bsteady Q. Aplikasi dan gimbal ini dihubungkan melalui koneksi BLE atau Bluetooth Low Energy. Jika sukses terkoneksi, ikon Bluetoothnya itu warna hijau. Kalau gagal terkoneksi, keluar dari aplikasi dan ulangi lagi. Ada beberapa pengaturan yang bisa dilakukan seperti resolusi video dan lain-lain. Tentu saja ini tergantung dari ponselnya juga ya, support resolusi dan frame rate berapa. Di Android Infinix Zero X Pro saya hanya mentok di 30 fps. Tapi infonya di beberapa ponsel Samsung bisa sampai 60 fps. Kalau di iPhone juga bisa sampai 60 fps di 4K. Untuk slider zoom juga hanya bisa berfungsi kalau kita pakai aplikasi Bsteady Q. Aplikasi akan secara otomatis memilih pakai lensa wide, normal, atau tele sesuai dengan tingkatan zoom. Dengan klik di kiri ke atas, kita bisa ubah slider zoom menjadi slider untuk fokus. Misalnya untuk membuat efek sinematografi. Kita bisa aktifkan fitur face tracking di aplikasi Bsteady Q. Untuk fitur hand gesture, ada peningkatan di mana sekarang kita bisa langsung aktifkan face tracking melalui gesture. Bikin huruf V untuk start recording atau ambil foto dan sekaligus follow jika tadi diatur demikian. Aplikasi masih bisa follow walau kita pakai masker dan kalau kita tertutup objek, aplikasi akan kembali follow saat mukanya terdeteksi kembali. Bikin high five atau gesture stop untuk berhenti merekam. Selain face tracking, ada juga objek tracking. Kita tinggal highlight objek yang mau diikuti oleh gimbal dan nanti gerakannya akan ditrack oleh gimbal. Gimbal akan berhenti tracking jika objek berubah bentuk. Ada juga fitur beauty untuk membuat wajah lebih ramping atau mata lebih besar secara real time dan juga beberapa filter yang bisa dipilih. Jujur saja untuk fitur-fitur yang ada di aplikasi Bsteady Q ini sangat jarang, bahkan hampir nggak pernah saya pakai secara aktual ya. Jadi biasa buka hanya untuk melakukan pengaturan gimbal saja. Namun untuk beberapa fitur yang layak untuk dilirik dan dicoba, diantaranya ada timelapse. Kita bisa atur lama perekaman dan shutter speed. Makin lama shutter speed makin cepat nanti gerakan hasil video timelapsenya. Kita bisa lihat estimasi durasi video yang dihasilkan. Ini contoh perekaman 1 menit di shutter speed 1 detik akan menghasilkan video berdurasi 2 detik saja. Kita bisa atur pergerakan timelapse, bukan hanya pan saja, tapi tiltnya pun bisa diatur. Tinggal arahkan kamera lalu klik tanda plus dan kita bisa buat sampai 5 spot perbeda. Berikut contoh hasil video timelapse. Untuk fitur moment, diantaranya ada smart dolly. Cara pakenya kita highlight objek yang mau difokuskan, klik record, lalu kita bergerak perlahan mundur ke belakang. Bisa juga kebalikannya kalau kita pilih yang move in. Berikut contoh hasilnya, memberi efek seakan backgroundnya yang membesar. Kalau menghasilnya bagus, tetap butuh latihan. Fitur moment lainnya seperti facing the sea, lalu ada travel, video jaman dulu, raindrop, control, dan night rain itu sebenarnya adalah filter saja. Seperti ini contohnya yang night rain. Cara kalibrasi. Pasang tripod lalu letakkan di bidang datar. Tekan tombol fungsi 2 kali untuk mengembalikan gimbal ke posisi tengah. Lalu tekan tombol mode atau power 5 kali. Kalibrasi diperlukan kalau seandainya gimbal tidak center atau miring. Selama gimbal fungsi normal, kalibrasi tidak diperlukan. Kalau seandainya posisi roll handphone kurang lurus, kita bisa atur melalui aplikasi B-Steady Q. Ada pengaturan sudut kemiringan roll derajatnya. Harga B-Steady XS 2 ini tidak jauh beda dengan B-Steady Pro 2024. Jadi, mendingan beli yang mana. Kelebihan B-Steady XS tentu saja ukurannya lebih ringkas dan ringan. Dan yang kedua, sangat mudah pindah ke mode portrait dengan hanya klik satu tombol saja. Sedangkan kelebihan B-Steady Pro 2024 adalah derajat gerakannya itu lebih banyak. Khususnya gerakan tilt karena posisi motor yang di samping. Dan yang kedua, kapasitas baterainya lebih besar hampir 2 kalinya XS. Serta bisa berfungsi sebagai powerbank handphone. Singkatnya, kalau mau ringkas, ringan, dan praktis, khususnya kalau sering ganti mode video, landscape, dan portrait, maka pilihlah B-Steady XS. Tapi kalau mau yang baterai lebih besar dan gerakan aksisnya lebih besar juga, pilih B-Steady Pro. Mau pilih yang XS atau yang Pro, keduanya bisa merekam getaran dengan baik. Kesimpulannya, B-Steady XS 2 cukup saya rekomendasikan karena harganya masih termasuk ramah di kantong dan juga bergaransi resmi Brika Indonesia yang sudah ada sejak tahun 1995. Terima kasih telah berkunjung ke channel Gadoga. Dan semoga video ini berguna untuk seseorang. Dan sampai jumpa di video berikutnya.